Intro Halo Braewalkers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Walking with the Enemy tahun 2013. Di angka dari kisah nyata, film ini mengisahkan seorang pemuda Yahudi Hungaria bernama Elek yang harus berjuang mati-matian menyelamatkan ribuan nyawa kaumnya dengan cara menyamar sebagai perwira SS. Bermodalkan seragam yang ia dapatkan dari salah satu mayat perwira SS. Ia pun mulai beraksi dan berpura-pura menjadi perwira SS. Demi untuk menolong nyawa para kaumnya itu yang hendak dibantai dan dideportasi oleh Nazi Jerman menuju kem-kem konsentrasi khusus kaum Yahudi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada musim semi tahun 1944 di Budapest. Tepatnya 9 bulan sebelum tentara Uni Soviet menyerang Hungaria. Terlihat seorang pemuda Yahudi bernama Elek yang tengah menghadiri sebuah pesta bersama teman-temannya. Saat sedang asyik mengobrol bersama teman-temannya, seorang wanita cantik mengalihkan perhatian Elek dan nampaknya Elek sangat tertarik untuk berkenalan dengan wanita tersebut. Elek pun berhasil berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Hanah. Bahkan Elek langsung mengajak Hanah untuk berdansa, namun baru saja mengeluarkan jurus andalan merayunya itu. Seorang pemuda lain tiba-tiba berbuat onar kepada teman Elek yang bernama Ferenc dan Lajos. Elek yang melihatnya pun langsung bergegas untuk menolong temannya itu. Akibat keributan itu, Elek bersama Ferenc dan juga Lajos diusir dari pesta tersebut. Di keesokan harinya, Elek bersama Ferenc senampak bangun kesiangan akibat terlalu banyak minum di pesta semalam. Dan untuk kesekian kalinya, mereka lagi-lagi terlambat berangkat kerja. Mereka berdua diketahui bekerja di sebuah toko servis, berbagai alat elektronik milik seorang Yahudi bernama Joseph. Tidak lama setelah mereka sampai di toko, pelanggan setia mereka yaitu Frau Lustig, yang berdarah Hungaria, Jerman, datang untuk menanyakan radionya, sudah jadi apa belum? Elek pun seketika langsung melayaninya dengan bahasa Jerman. Ternyata selain pandai menservis barang elektronik dan merayu wanita, Elek juga pandai berbahasa Jerman. Singkatnya, saat sedang mencoba radio milik Frau Lustig yang sudah selesai diperbaiki, mereka tidak sengaja mendengar siaran radio yang mengabarkan bahwa pihak Nazi Jerman sudah mengirimkan pasukannya menuju Hungaria dengan dali untuk membantu serta memperkuat pertahanan pasukan Hungaria dari ancaman serangan Uni Soviet yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Bahkan Hitler mengirimkan seorang periwira SS berpangkat kolonel bernama Adolf Eichmann. Joseph, sang pemilik toko pun seketika langsung memerintahkan Elek dan Ferenc untuk pulang ke kampung Halaman karena dengan kedatangan Adolf Eichmann di kota Budapest, Hungaria, itu berarti Hitler bisa jadi memiliki rencana lain selain membantu pertahanan pasukan Hungaria, yaitu untuk membasmi seluruh Yahudi Hungaria. Singkat cerita setelah sampai di kampung Halaman, betapa terkejutnya Elek dan Ferenc ketika melihat surat kabar yang menginformasikan bahwa seluruh pemuda Yahudi wajib untuk mengikuti sebuah program kerja dalam rangka membantu pihak militer Hungaria untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pertahanan perang dan jika ada yang menolak maka akan ditangkap untuk kemudian dieksekusi mati. Elek pun langsung memberitahu ayahnya mengenai hal itu, ia nampak mulai khawatir dengan kondisi tersebut. Terlebih yang wajib untuk mengikuti program kerja itu hanyalah pemuda Yahudi saja, namun ayahnya yang merupakan seorang pemuka agama sangat yakin bahwa program kerja itu hanyalah sebagai bentuk pengabdian terhadap negara. Singkatnya esok hari pun tiba, waktu pemberangkatan para pemuda Yahudi untuk mengikuti program kerja pun dimulai. Satu persatu dari mereka terlihat mulai mendaftar, termasuk Elek dan Ferenc. Setelah hampir seharian menempuh perjalanan, mereka semua pun akhirnya sampai di kem kerja paksa Yahudi Hungaria, di mana nantinya mereka semua akan dipekerjakan untuk membuat jembatan, membuat jalur kereta serta melakukan apapun yang dibutuhkan negara. Dan jika ada yang mencoba untuk melarikan diri, maka hukumannya adalah dikantung hidup-hidup. Di sisi lain, tepatnya di kantor kolonel Adolf Eichmann, yang berada di kota Budapest, pertemuan dengan kepala Dewan Yahudi nampak sedang dilakukan, di mana Adolf Eichmann sengaja mengundang mereka semua untuk memberitahukan bahwa mulai saat ini akan ada pembatasan terhadap aktivitas para kaum Yahudi Hungaria, dengan dalih untuk kepentingan perang Hungaria. Para kaum Yahudi dilarang berpergian, tanda Yellow Star juga akan dipasang pada bagian mereka. Tidak hanya itu, jam malam juga akan mulai diperlakukan. Alat-alat komunikasi seperti telepon dan radio dilarang untuk dipakai. Di hari berikutnya, setelah memperlakukan pembatasan terhadap kaum Yahudi Hungaria, kolonel Adolf Eichmann mengundang ketua umum partai Arokros bernama Feren Salasi untuk berkoordinasi mengenai rencananya membasmi kaum Yahudi Hungaria. Sedikit informasi, partai Arokros ini merupakan partai di Hungaria yang sangat pro terhadap Nazi Jerman. Di tempat lain, tepatnya di game kerja paksa, elek bersama yang lainnya terlihat tengah membangun sebuah jalur kereta. Di sana mereka diperlakukan dengan kasar dan semena-mena. Bahkan salah satu pekerja yang sedang sakit akhirnya ditembak mati oleh petugas kem, karena dianggap sudah tidak berguna. Hari demi hari pun berlalu, proses pembangunan jalur kereta terus berlanjut, hingga saat salah satu pekerja akan dieksekusi mati oleh petugas kem, akibat kerjanya yang tidak becus. Tiba-tiba pesawat Amerika melintas dan langsung membombardir area tersebut. Elek dan Ferenc pun memanfaatkan keadaan tersebut untuk kabur. Namun pelariannya itu tidak mudah, karena saat Ferenc sudah berhasil kabur terlebih dahulu, elek yang berada di belakang sialnya ketahuan oleh salah satu petugas kem. Beruntungnya saat elek akan ditembak mati oleh petugas kem, ia tiba-tiba ditolong oleh salah satu pekerja. Pada akhirnya, baik elek maupun Ferenc berhasil kabur dari kem kerja paksa tersebut, dan mereka berdua memilih untuk pulang kembali ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, keluarga mereka berdua sudah tidak ada di sana. Bahkan rumah Ferenc sudah ditempati oleh tetangganya, yang bukan Yahudi. Elek dan Ferenc pun nampak sangat sedih, mendapati kenyataan bahwa kini keluarganya tidak tahu ada di mana. Di tengah kesedihan itu, salah satu teman baik ayah elek yang bernama Balak tiba-tiba datang dan langsung mengajak mereka berdua untuk pergi ke rumahnya saja, yang lebih aman. Balak kemudian memberitahu elek dan Ferenc, bahwa kemungkinan keluarga mereka berdua dibawa oleh polisi militer Hungaria menuju suatu tempat, yang nampaknya tempat tersebut adalah sebuah pemukiman khusus yang berisi kaum Yahudi Hungaria. Balak juga menambahkan, bahwa saat itu yang diminta untuk pindah dan pergi dari kota, hanyalah kaum Yahudi. Di tengah obrolan, polisi militer yang berjaga di kota tersebut, nampak mulai melakukan patroli, dan itu membuat elek beserta Ferenc harus pergi dari rumah Balak, karena jikalau sampai mereka ketahuan, maka mereka berdua akan ditangkap. Di sisi lain, seorang perwira SS bernama Kolonel Otto Skorsensi, nampak baru saja tiba di kota Budapest, Hungaria. Ia didatangkan langsung dari Berlin oleh Hitler, demi untuk membantu Kolonel Adolf Eichmann dalam menjalankan agenda tersembunyinya, yaitu membasmi kaum Yahudi Hungaria. Kedatangan Kolonel Skorsensi tentu membuat pemimpin Hungaria, yaitu Miklos Horthy, semakin resah. Ketakutannya itu nampak akan semakin menjadi kenyataan, dan tinggal menunggu waktu saja. Meskipun saat itu Hungaria merupakan sekutu Nazi Jerman, Horthy merupakan salah satu orang yang menentang keras tindakan Nazi Jerman kepada kaum Yahudi. Kini Horthy pun harus dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, dan harus secepatnya untuk membuat keputusan. Apakah akan tetap mendukung Nazi Jerman, atau menyerah kepada Uni Soviet yang sudah mulai menyerang Hungaria dari sisi timur? Tidak lama berselang, Kolonel Skorsensi bersama Kolonel Adolf Eichmann, dan juga Ketua Partai Arokros, yaitu Salasi, datang menemui Horthy. Di mana maksud kedatangannya itu untuk memerintahkan Horthy, agar tetap setia kepada Nazi Jerman, dan segera mungkin untuk memberi kuasa atas kaum Yahudi Hungaria, kepada Kolonel Adolf Eichmann. Tidak hanya itu, Kolonel Skorsensi juga memberitahukan, bahwa mulai saat ini produksi minyak Hungaria, akan dikontrol langsung oleh Nazi Jerman. Dan jika Horthy tidak setuju dengan kebijakan tersebut, maka Hitler akan menganggap itu sebagai tindakan pengkhianatan. Sin berpindah menuju Elek dan Ferenc, di mana pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kota Budapest. Namun suasana di kota tersebut sudahlah sangat berbeda. Toko-toko dan gedung-gedung milik kaum Yahudi terlihat banyak yang kosong, dan ditandai dengan tanda Yellow Star oleh Nazi Jerman. Elek dan Ferenc kemudian mencoba menuju rumah Joseph, yang merupakan bos mereka berdua, sewaktu dulu bekerja di toko elektronik. Namun sayangnya Joseph sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, karena ternyata semua Yahudi yang ada di kota Budapest telah dipindahkan ke rumah khusus kaum Yahudi. Setelah mendapat informasi tersebut, mereka berdua pun bergegas ke sana. Dan di tengah perjalanan secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan Hana, si wanita cantik yang ditaksir oleh Elek. Dan ternyata oh ternyata Hana kini tinggal di rumah Yellow Star, karena diketahui ia juga merupakan seorang Yahudi. Setelah bertemu dengan Hana, Elek dan Ferenc pun akhirnya sampai di rumah Yellow Star. Dan beruntungnya sesampingnya di sana, mereka langsung bertemu dengan Joseph. Elek kemudian mencoba menanyakan keberadaan keluarganya kepada Joseph. Namun sayangnya Joseph beserta seluruh penghuni rumah Yellow Star. Tidak ada yang mengetahui keberadaan keluarga Elek dan Ferenc. Adegan berpindah menuju Hana, di mana ia yang baru saja selesai bekerja, nampak tengah pulang sendirian. Dan sialnya di tengah perjalanan. Ia bertemu dengan dua perwira SS yang sedang mabuk. Pada akhirnya Hana pun dibawa oleh dua perwira SS tersebut, untuk diperkaos. Ayah Hana yang saat itu mencoba untuk menolongnya pun harus tewas, setelah ditembak oleh salah satu perwira SS. Elek yang melihat semua kegejaman itu pun tidak tinggal diam, di mana ia dengan nekatnya menyerang dua perwira SS tersebut sendirian. Setelah bertarung cukup sengit, dua perwira SS tersebut pun berhasil dihabisi, dan syukurnya Hana tidak jadi diperkaos. Singkat cerita, dua perwira SS itu pun dikuburkan di sebuah ruangan, demi untuk menghilangkan jejak. Di sisi lain, tepatnya di kantor lampiran kedutaan Swiss, setelah insiden di rumah Yellow Star, yang menewaskan dua perwira SS, Elek dan Hana kini untuk sementara waktu tinggal di kantor tersebut. Karena memang kantor lampiran kedutaan Swiss, merupakan satu-satunya tempat yang aman bagi mereka berdua. Selain itu, Paman Hana sebut saja Thomas, yang merupakan seorang warga negara Swiss, ternyata juga bekerja di sana, sebagai pimpinan sekaligus penanggung jawab. Paman Thomas yang diketahui sangat peduli terhadap kaum Yahudi, terlihat mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka semua, di mana ia berencana untuk memberikan paspor Swiss kepada para kaum Yahudi Hungaria, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, agar Nazi Jerman tidak bisa berlaku semena-mena. Karena memang diketahui, Swiss merupakan negara yang netral di Perang Dunia Kedua, dan sering dijadikan sebagai pihak menengah antara blok sekutu dengan blok poros, oleh karenanya Swiss sangat dihormati oleh kedua blok tersebut. Elek dan salah satu pegawai kantor kemudian diminta oleh Paman Thomas, untuk menjalankan rencana tersebut, di mana nantinya mereka berdua akan memberikan paspor Swiss itu, dari pintu ke pintu. Dan saat sedang mengantar paspor tersebut, Elek bersama satu rekannya tidak sengaja melihat beberapa Yahudi, yang nampaknya akan dieksekusi mati, karena kedapatan menyembunyikan sebuah radio. Pada akhirnya, para Yahudi itu pun tewas semua, kecuali seorang boci laki-laki yang beruntungnya masih hidup. Di keesokan harinya, boci laki-laki tersebut pun akhirnya diantar menuju panti asuhan oleh Elek dan Hana. Sementara itu, di tempat lain, tempatnya di kantor pemimpin Hungaria, yaitu Miklos Horthy, Kolonel Skorsensi untuk kedua kalinya datang ke sana. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk meminta penjelasan, terkait sebuah surat permohonan paspor Swiss, untuk orang-orang Yahudi Hungaria, yang diajukan oleh seorang diplomat Swiss, bernama Karl Lutz. Kolonel Otto Skorsensi meminta Lutz dan Miklos Horthy untuk berhenti melakukan tindakan itu, serta harus menunggu keputusan lebih lanjut dari Kolonel Adolf Eichmann, karena jika tindakan itu terus dilakukan, maka akan ada konsekuensi besar yang harus diterima. Selang beberapa saat kemudian, setelah Kolonel Otto Skorsensi pergi, Miklos Horthy dengan anaknya terlihat mulai mengatur rencana, di mana mereka berdua justru berencana, untuk menyerah kepada Uni Soviet, yang memang diketahui sudah mulai menyerang Hungaria, dari sisi timur. Di malam itu juga, pertemuan rahasia dengan diplomat Uni Soviet, langsung diadakan, untuk menyampaikan maksudnya itu. Namun sayangnya, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, karena Miklos Horthy menganggap, persyaratan yang diajukan oleh pihak Uni Soviet, terlalu membaratkan Hungaria. Di kantor lampiran kedutaan Swiss, paspor Swiss untuk para Yahudi Hungaria, terus diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, dan nampaknya itu tanpa sepengetahuan Paman Thomas, selaku pimpinan sekaligus penanggung jawab di kantor tersebut. Produksi paspor Swiss dalam jumlah banyak itu, akhirnya membawa petaka, di mana Ferenc yang saat itu ikut membagikan paspor tersebut, sialnya tertangkap oleh beberapa anggota partai Arocross. Ferenc pun dibawa ke ruangan bawah tanah, yang berada di markas partai Arocross, untuk diintrogasi. Sin kemudian berpindah menuju Elec, yang nampak sangat panik, karena teman baiknya itu tertangkap, dan kemungkinan besar tidak akan selamat. Di tengah kepanikannya itu, ia tiba-tiba mempunyai ide, untuk menyamar sebagai perwira SS, dengan bermodalkan seragam dari dua mayat perwira SS, yang beberapa hari lalu dikuburkan di rumah Yellow Star. Setelah mendapat seragam perwira SS, Elec pun bergegas menuju markas partai Arocross, bersama Joseph dan satu rekannya. Meskipun penyamaran mereka hampir saja ketahuan, tapi berkat kecerdikan dan ketenangan Elec, ia dan satu rekannya akhirnya berhasil membawa pergi Ferenc. Di sisi lain, anak Mikros Horty ternyata secara diam-diam melakukan pertemuan dengan diplomat Uni Soviet, untuk membahas kelanjutan mengenai persyaratan menyerah, yang dibahas di pertemuan pertama. Ayahnya, yaitu Mikros Horty, akhirnya memutuskan untuk setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh Uni Soviet, meskipun persyaratan itu agak memberatkan Hungaria. Kabar mengenai keputusan Mikros Horty untuk menyerah kepada Uni Soviet pun dengan cepat menyebar, dan itu disambut sangat gembira oleh para warganya, terutama oleh para kaum Yahudi Hungaria. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena Nazi Jerman dengan cepat bertindak menyerang kantor Mikros Horty, yang dianggap telah berhianan. Penyergapan itu pun sukses besar. Kolonel Skorsensi yang memimpin penyergapan tersebut, langsung meminta Mikros Horty untuk mundur dari jabatannya, sebagai pemimpin Hungaria. Dan jika ia menolak, maka anaknya yang ternyata sudah ditangkap, akan dieksekusi mati. Kabar pengunduran diri Mikros Horty dari jabatannya sebagai pemimpin Hungaria, langsung disiarkan melalui radio oleh para anggota partai Arokros. Dan mulai saat ini, kekuasaan tertinggi di Hungaria akan jatuh ke tangan partai Arokros, pimpinan Salasi. Dan semenjak partai Arokros berkuasa, pembantean besar-besaran kaum Yahudi Hungaria pun dimulai. Elek yang melihat kejadian itu pun langsung bergegas untuk kembali melakukan penyamaran sebagai perwira SS, demi menyelamatkan para kaumnya itu. Namun sayang, upayanya itu gagal total. Elek tidak berhasil menolong satu pun kaumnya. Di tempat lain, tepatnya di Camp Auschwitz, Polandia, keluarga Elek ternyata selama ini masih hidup. Namun nasibnya kini berada di ujung tanduk, karena para Yahudi yang dikirim ke camp tersebut, sudah pasti akan berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Dan benar saja, keluarga Elek beserta Yahudi lainnya, nampak sedang digiring menuju suatu ruangan untuk kemudian dieksekusi mati dengan menggunakan gas beracun. Eksekusi itu pun berjalan dengan lancar. Mayor Wesley Cheney, selaku pimpinan Camp Auschwitz, langsung mengabarkan kepada Kolonel Adolf Eichmann mengenai kesuksesannya itu, di mana yang mengerikannya Camp Auschwitz mengeksekusi mati sekitar 10.000 Yahudi per hari. Tapi kedikdayaan Nazi Jerman dan Partai Arokros di Hungaria tidak bertahan lama, karena pasukan Uni Soviet kini telah berhasil menguasai kota-kota penting. Bahkan ibu kota Hungaria, yaitu Budapest, juga mulai mendapat serangan dari para pasukan Uni Soviet. Serangan tersebut membuat pihak Nazi Jerman dan Partai Arokros mempercepat deportasi kaum Yahudi Hungaria menuju Camp Auschwitz, Polandia. Elek dan rekan-rekannya yang menyaksikan itu pun tidak tinggal diam. Untuk kesekian kalinya, mereka kembali beraksi dengan menunjukkan surat tugas yang telah dipalsukan. Elek bersama rekan-rekannya pun akhirnya berhasil menyelamatkan ratusan kaumnya itu. Tapi meskipun sudah beraksi siang malam tanpa henti, Elek bersama rekan-rekannya tetap saja kecolongan. Anggota Partai Arokros terus mengeksekusi para Yahudi. Hingga saat Elek mencoba untuk menghentikan eksekusi itu, salah satu anggota Partai Arokros bernama Kapten Kovarj yang sudah lama curiga terhadap Elek akhirnya mulai mempertanyakan identitas Elek. Sampai pada akhirnya baku tembak di antara mereka pun tidak terhindarkan. Pertempuran itu pun dimenangkan oleh Elek beserta rekan-rekannya. Namun naasnya salah satu rekan Elek harus mengalami luka parah dan nampaknya sekarat. Rekan Elek itu pun akhirnya tewas. Elek bersama rekan-rekannya yang masih belum menyerah untuk menyelamatkan kaumnya itu lagi-lagi kembali beraksi. Ia bekerja sama dengan Lutz yang merupakan diplomat Swiss untuk memberdaya para anggota Partai Arokros. Swiss Consul? Ya. Ini di Switzerland. Dan sialnya saat rencana mereka mulai berjalan lancar. Seorang perwira SS yang asli bernama Letan Krieger melintas di daerah tersebut serta langsung menanyakan aktivitas yang sedang berlangsung itu. Rencana mereka yang hampir berjalan mulus itu pun seketika gagal total dan malah berakhir dengan eksekusi mati puluhan Yahudi. Hari demi hari pun berlalu dan keadaan Nazi Jerman di Hungaria kini makin terdesak. Bahkan Kolonel Adolf Eichmann memutuskan untuk kembali ke Berlin. Hingga pada November 1944 pasukan Uni Soviet dari Kops ke-23 akhirnya berhasil menguasai sebagian kota Budapest. Dan sejak saat itu Salasi bersama partai Arokros yang masih mendukung penuh Nazi Jerman terus berusaha untuk membasmi kaum Yahudi Hungaria. Mereka menyerang semua tempat yang dihuni oleh Yahudi Hungaria. Bahkan kantor lampiran kedutaan Swiss pun tak luput menjadi sasaran penyerangan mereka. Bahkan Paman Thomas yang merupakan pimpinan di kantor tersebut pun pada akhirnya harus tewas. di waktu yang bersamaan tentara Uni Soviet yang sudah menguasai beberapa bagian kota Budapest terlihat kembali melancarkan serangan menuju para pasukan Nazi Jerman. Alec yang kebetulan saat itu tengah menyamar sebagai perwira SS harus terjebak dalam situasi yang sangat mencekam itu. setelah mendapat serangan yang begitu dasyat kondisi Nazi Jerman kini benar-benar berada di ujung tanduk. Garis pertahanan terakhir mereka sudah berhasil ditembus oleh pasukan Uni Soviet yang itu artinya kekalahan mereka tinggal menunggu waktu saja. Pertempuran yang begitu dasyat itu pun membuat para warga sipil ketakutan terutama mereka yang berada di gereja dan mau tidak mau harus segera keluar dari gereja tersebut untuk menyelamatkan diri. Tapi sialnya di tengah perjalanan para warga sipil itu bertemu dengan beberapa anggota partai Arokros yang tengah berjaga dan mereka semua diminta untuk menunjukkan identitas agar bisa diketahui mana yang Yahudi dan mana yang bukan. dan saat mereka akan dieksekusi mati karena ternyata beberapa dari mereka merupakan kaum Yahudi Hungaria Elek tiba-tiba datang dan langsung menjegahnya perdebatan pun terjadi hingga itu menarik perhatian Lieutenant Krieger yang kebetulan juga sedang ada di sana Lieutenant Krieger kemudian memerintahkan anggota partai Arokros untuk mengeksekusi semua Yahudi itu tapi Elek terus berusaha untuk menjegahnya dengan mengatakan bahwa yang lebih penting untuk saat ini adalah bertempur melawan Uni Soviet bukannya mengeksekusi para Yahudi atasan Lieutenant Krieger sebut saja Komandan Felix yang mendengar itu pun setuju dengan pendapat Elek dan pada akhirnya semua Yahudi itu pun dibebaskan namun sial karena kepolosan dan kecerobohan si bocil laki-laki yang dulu ditolong oleh Elek penyamaran Elek pun akhirnya terbongkar dan ia langsung ditembak oleh Leighton Krieger beruntungnya saat Elek akan dihabisi oleh Leighton Krieger Komandan Felix yang sudah muak dengan semua kondisi itu tiba-tiba menembak Leighton Krieger dan pada akhirnya Leighton Krieger pun tewas 13 tahun kemudian tepatnya tahun 1957 di kota New York Amerika Serikat sebuah pesta pernikahan yang megah nampak tengah digelar dan ternyata pesta tersebut adalah pesta pernikahan si bocil laki-laki bernama Adam yang dulu pernah ditolong oleh Elek rupanya setelah perang usai Adam diadopsi oleh Hannah dan yang lebih mengejutkannya lagi ternyata oh ternyata Elek masih hidup ia diketahui menikah dengan Hannah selang beberapa tahun setelah perang berakhir dan film pun rampu baiklah itu dia alur cerita film Walking with the Enemy jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel ini serta nyalain notifikasinya saya Rizy Pamit salam pre-walkers